PSM tetap laga kontrapersib dengan perasaan kecewa. PSM Makassar harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari ajang kompetisi antar klub BFC Cup 2023-2024 setelah hanya bermain imbang satu sama kontra Haiphong FC, Vietnam. Meski masih menyisakan satu pertandingan lagi melawan wakil Malaysia, Sabah FC, hasil imbang lawan Haiphong, membuat PSM dipastikan gagal lolos ke babak semifinal AFC Cup 2023-2024 Zona ASEAN. Jumlah 7 poin yang dimiliki PSM sudah tidak mungkin lagi untuk mengejar Sabah FC yang dipastikan lolos ke semifinal Zona ASEAN setelah menggasak wakil Singapura, Fougang United 1-4. Pelatih PSM, Bernardo Tavares mencoba berlapang dada menerima kenyataan timnya gagal lolos ke semifinal AFC Cup 2023-2024 Zona ASEAN. Kami ingin mengubah situasi itu, kami ingin mengumpulkan 3 poin namun saya harus realistis mereka telah memulai mempersiapkan laga ini sejak 9 November, kata Bernardo Tavares. Meski begitu, pelatih asal Portugal itu, tetap mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil fit menghadapi Haiphong FC. Namun saya senang dengan para pemain, kami memang membuat beberapa kesalahan dan terkadang ketika kami membuat kesalahan lawan bisa mencetak gol itulah yang terjadi hari ini, futurnya. Sementara pemain andalan PSM, Yaakob Sayuri, menyampaikan permintaan maaf atas kegagalan PSM di ajang AFC Cup 2023-2024. Hasil seri, kami memohon maaf kepada supporter, ungkapnya. PSM akan melakoni pertandingan selanjutnya menghadapi Persib Bandung pada lanjutan kompetisi Liga 1 2023-2024. Tidak banyak waktu yang dimiliki Juku Eja untuk mempersiapkan diri menghadapi Maung Bandung.